Nah, kalau keris empu gandring itu gimana Mas Basuki? Nah ini kan sering juga awam itu menanyakan dimana itu kerisnya empu gandring? Kalau kita melihat dari naskah yang ada Pak, keris empu gandring itu sebenarnya sudah tidak ada. Jadi ketika keris empu gandring itu diterangkan dalam kitab Pararaton sampai memakan tujuh korban dari empunya sendiri empu gandring sampai Kenarok, Penggulametung, Kebuicu, dan Anusopati, Tosjaya, dan lain sebagainya. Mungkin bisa diceritakan sedikit tuh bagaimana dia memakan korban. Dan apa asal-mu asal keris empu gandring itu? Ini kan dari kitab Pararaton Pak. Pararaton. Jadi keris yang sangat terkenal di masyarakat saat ini karena tertera dalam satu naskah yang sangat terkenal namanya keris, kitabnya adalah Pararaton, itu menceritakan ketika Kenarok itu, yang konon adalah titisan dewa, itu memiliki satu keinginan ketika melihat seorang wanita yang cantik yang disebut Ken Dedes itu dipersunting oleh Tunggulametung. Dia memiliki keinginan akan mendapatkan Ken Dedes. Jadi dia pada waktu itu melihat, jadi betis Ken Dedes itu pada saat mau naik kereta Tunggulametung itu bercahaya. Di situlah kemudian tertanamkan satu motivasi bagaimanapun caranya saya harus mendapatkan Ken Dedes. Nah oleh gurunya, dia diminta Tunggulametung itu kebal oleh semua senjata. Dia sangat sakti. Maka carilah seorang empu namanya Empu Gandring. Nah kemudian dia cari Pak Empu Gandring dan pesan kepada Empu Gandring. Karena permintaannya adalah keris yang sangat hebat, Empu Gandring minta waktu tujuh bulan Pak. Setelah tujuh bulan, keris tersebut mau diambil oleh Ken Arok. Ternyata belum rampung Pak. Baru bilahnya saja, pun belum sempurna, belum ada hulunya dan sebagainya. Nah di situ terjadi perdebatan ketika mau dibawa oleh Ken Arok. Nah terjadi satu perselisihan, kemudian Empu Gandring justru tikam dengan keris tersebut. Pada saat sekarat, Empu Gandring bersumpah bahwa Anda melanggar satu kaidah. Oleh karena itu, saya sumpahi keris ini akan membawa korban keturunan-keturunan. Sebanyak tujuh orang begitu. Nah kemudian keris tersebut, dalam perjalanannya dari Empu Gandring tersebut, diberi tangke Pak. Karena ia namanya orang biasa ya, waktu itu masih melakukan perjalanan begitu, dipotongkan namanya kayu ricangkring Pak. Nah oleh karena itu sampai hari ini, siapa yang memiliki keinginan besar, biasanya hulunya dibuatkan dari kayu ricangkring. Nah kemudian sampai di kota, dia ketemu sahabatnya namanya Buto Ijo. Dia menyusun satu strategi. Dia bilang bahwa ini adalah keris yang hebat, diberikan kepada Kebu Ijo. Nah Kebu Ijo pamer kepada banyak orang, karena mendapatkan keris yang sangat bagus begitu. Nah pada saat Kebu Ijo bangga dengan kerisnya, dipopuler terkenal di mana-mana, nah pada saat tidur, serata di Kekanarok berjalan Pak. Keris tersebut diambil. Kemudian digunakan untuk menikam Tunggul Ametong di pembaringannya. Oh Tunggul Ametong. Digunakan untuk? Membunuh Tunggul Ametong. Tunggul Ametong tewas Pak. Keris itu ditinggal di situ. Nah masyarakat taunya, yang punya keris tersebut adalah Kebu Ijo. Nah oleh karena itu kemudian Kebu Ijo dicari, dieksekusi juga oleh, apa namanya? Keris itu juga? Iya, dengan kempu gandring itu oleh pasukannya dari Tunggul Ametong. Tewaslah si Kebu Ijo Pak. Nah kemudian Ken Arok juga berstrategi, akhirnya bisa mempersunting Ken Dedes. Pada saat itu sedang hamil Pak. Nah pada saat hamil tersebut, kemudian dipersunting dan lahirlah anak tersebut. Setelah usia cukup dewasa, anak yang lahir ini diberi nama Anusapati. Anusapati bertanya pada ibunya, kenapa saya itu agak beda dengan bapak saya? Ken Arok ya? Enggak, karena kamu anaknya Tunggul Ametong. Tunggul Dendam di situ Pak. Akhirnya, keris empu gandring juga dicuri, kemudian digunakan untuk menikam Ken Arok. Ken Arok tewas. Nah ketika Ken Arok tewas, keris tersebut dibawa oleh Anusapati Pak. Nah Anusapati, Anusapati punya adik namanya Toh Jaya. Nah ketika adu ayam itu, karena juga ada dendam oleh Toh Jaya itu, keris empu gandring diambil Pak. Pada saat adu ayam, kakaknya ditikam dari belakang. Matilah Anusapati. Nah ketika Anusapati mati, keris empu gandring dibawa oleh Toh Jaya. Demikian juga, akhirnya keturunan dari Anusapati punya anak, mencuri keris tersebut digunakan untuk membunuh Toh Jaya. Dan seterusnya Pak. Nah karena ini membawa hal yang buruk, oleh karena itu kemudian keris tersebut diambil, dan dilarung di Gunung Bromo. Nah semenjak itulah, sumpah itu berakhir Pak. Jadi sebetulnya, di mana keris empu gandring? Ada di kawah Gunung Bromo. Jadi kalau ada orang mengaku punya keris empu gandring dan sebagainya, itu wow, berarti tidak sesuai dengan apa yang diterangkan di naskah. Yang di dalam naskah para raton itu fakta atau fiksi? Menurut hemat saya, itu ya fakta Pak. Karena kenyataannya di dalam sejarah itu, berdirinya kerajaan, ke diri kemudian menjadi singa sari dan sebagainya, itu tidak lepas dari cerita-cerita tersebut. Tidak lepas dari tokoh-tokoh tersebut. Dan memang menyinggung tentang keberadaan keris empu gandring. Tapi ini dari karya sastra Pak. Tapi juga prasasi-prasasi yang lain, memang tokoh-tokoh itu ada. Memang secara real, kemudian Ken Arok kan mendirikan singa sari dan sebagainya, Pak. Jadi empu gandring itu sudah tidak ada, Pak. Sudah lebur di Gunung Bromo. Itu kerisnya bentuknya apa? Dapur apa? Menurut hemat saya, ya keris gandring, Pak. Gandring itu bentuknya, kalau di dalam buku dapur atau kawrumpu, itu berupa keris dapur jalak sumelang gandring. Gandring itu ada dua pengertian, Pak. Kalau di dalam naskah-naskah kapandian di Bali, gandring itu artinya profesi penempah. Jadi empu gandring tinggal di Lulumbang. Jadi orang yang ada tinggal di Lulumbang. Jabatannya lurah, Pak. Lurah, Lulumbang, dan Gandring. Jadi seorang lurah, profesinya sebagai penggandring, dan adanya di desa Lulumbang. Itu versi Bali. Lulumbang itu di mana? Lulumbang itu di daerah Kediri, Pak. Itu versi Bali begitu. Sehingga empu gandring itu dalam versi Bali bukan nama orang, Pak. Tapi nama profesi. Nama profesi. Nah, kalau hang gandring itu sendiri, juga bisa berarti pembuat keris, Pak. Jadi ada punya banyak makna. Nah, kalau dapur kerisnya, yang paling dekat, baik di kawrumpu, kemudian di dapur duung, sowaos, itu disebut nama jalak sumelang gandring. Nah, gandring itu sendiri, dalam bahasa halus, bisa berarti mabuk kepayan, Pak. Jadi, cinta yang mabuk kepayan namanya hang gandring, kan gitu. Jadi, hang gandring itu bisa berarti penempaan, bisa berarti pekerjaan, bisa berarti cinta yang berlebihan. Nah, sama Ken Aroh kan cintanya berlebihan juga dengan Ken Dedes. Kalau sekarang itu posesif, ya? Dia mungkin cinta kepada Ken Dedes. Iya. Memesan keris, dapur, jalak sumelang gandring. Mas Basuki, itu kita kan juga mengetahui bahwa cukup banyak, ya, cerita-cerita keris yang diabadikan dalam kidung. Iya. Ada 23 atau 24 itu, ya? Iya. Bisa diceritakan. Berkaitan dengan mocopat, Pak. Jadi, ada satu metode pembelajaran, atau metode edukasi di dalam dunia perkerisan itu menyangkut teknologi, menyamput pamor, dapur, dan lain sebagainya, termasuk fungsi dan cara mengenakan sebuah keris, itu diterangkan melalui tembang-tembang, Pak. Nah, oleh karena itu, salah satu, misalnya, tembang atau pupuh di dalam tangguh keris, misalnya, itu juga sudah diterangkan, Pak. Misalnya, tangguh Majapahit, pupuhnya apa, tangguh Pajajaran seperti apa, tangguh Kartosuro seperti apa, itu sudah diterangkan berbentuk tembang. Nah, tembang itu ada guru gotro, guru lagu, guru wilangan, Pak. Jadi, jatuhnya jumlah kata, jumlah kata, dan sebagainya, itu kan ada, Pak. Nah, disitulah menjadi metode menghapal yang gampang. Kalau hapalannya salah, Pak, jatuh guru gotro, guru wilangannya mungkin berbeda, begitu. Nah, itulah satu metode khusus. Nah, nanti mungkin bisa kita nukilkan dari berbagai apa namanya, tembang-tembang yang dapat kita gunakan untuk merujuk suatu tangguh keris. Iya, iya, iya. Disitulah ajaran-ajaran itu supaya gampang diingat, ya. Iya, gampang diingat, gampang ditularkan, Pak. Iya, iya, iya. Termasuk begini. Ada juga, kalau tidak salah, yang dibuat oleh wali-wali juga, ya? Iya, cukup banyak, Pak. Cukup banyak. Termasuk tadi, Mojopat tadi, Pak. Mojopat, ya. Di dalam Mojopat itu ada satu cerita tentang perkerisan itu. Termasuk yang ada di Bali, Pak. Di Bali itu ada misalnya geguritan. Jadi, selain ada tembang, itu ada geguritan. Itu menerangkan tentang keris. Nah, kemudian selain itu ada namanya raja, Pak. Iya. Jadi, kita mudah menengarai sebuah keris itu dari raja-raja yang ada. Dari kode-kode raja. Karena raja itu ada dua, Pak. Raja Gono dan raja yang bisa-bisah abstrak. Jadi, yang disebut raja itu adalah suatu ornamentik abstrak ataupun figuratif yang dianggap memiliki suatu daya-daya tertentu. Nah, itu ada yang betul-betul abstrak tidak terbaca. Ada yang berupa Gono, Pak. Gono itu wujudan tertentu. Nah, jadi contoh misalnya bentuknya itu misalnya segitiga lurus, begitu, Pak. Berarti kerisnya lurus, Pak. Iya, iya. Leras, gitu. Kalau misalnya di bawah ada buletan, begitu. Berarti keris tersebut itu gonjonya iras, misalnya, begitu. Jadi, ada kode-kode di situ. Jadi, ada bahasa tersendiri untuk edukasi itu yang diringkas setemikian rupa sehingga apa yang menjadi nilai-nilai yang begitu kompleks dalam dunia perkerisan itu mudah dihafal, mudah dijalankan, gitu, Pak. Dan kalau dalam seni rukis, misalnya, itu kan lukisan di tanda tangan, nih. Nah, dalam perkerisan juga saya kira pasti ada signature juga dari empu itu, ya. Nah, apa, kalau tidak salah ada yang mungkin dibuat pamor tertentu atau yang kalau tidak salah juga ada rambutnya juga diikat, kan. Apa betul itu? Jadi begini, Pak. Dalam seni tradisi Nusantara, apakah itu keris, batik, dan lain sebagainya, sebetulnya dharma tertinggi atau cita-cita tertinggi sebagai seorang empu, sebagai seorang seniman, itu adalah bila mana karya ciptanya itu dapat bermanfaat dengan baik. Nah, aspek kebermanfaatan itu bisa secara fisis, bisa secara non-fisis. Bahkan, bagi seniman di Nusantara ini, karya ciptanya ditiru semakin banyak, itu adalah satu bentuk kemuliaan, Pak. Nah, ini tentunya berbeda dengan ranah modern bahwa harus ada hak cipta dan sebagainya. Namun demikian, setiap empu-empu yang mumpuni itu pasti punya tanda khusus, Pak. Contoh, bagaimana kita metode melihat suatu karya seorang empu yang mumpuni atau tidak? Pertama adalah disebut dengan istilah gebakan. Yang kedua adalah gebingan. Yang ketiga itu adalah tentang wangun. Dan yang keempat itu yang disebut dengan istilah asal atau tempat. Yang disebut dengan gebakan itu tempaan, Pak. Empu-empu yang hebat pasti matang tempaan. Jadi, misalnya kayak empu supoh itu atau joko supoh itu warnanya saja sampai pulen, Pak. Warnanya berbias-bias. Ada kehijuan, ada kebiruan, dan sebagainya. Sehingga untuk melihat keris yang bermutu, kalau satu keris itu memiliki warna beragam, itu makin tinggi nilainya, Pak. Makin tinggi teknologinya, makin mumpuni si empunya. Kalau hanya hitam sama putih saja, itu masih biasa, gitu, Pak. Tapi ada sulak hijau, ada kesan bias warna biru, dan sebagainya. Berarti menunjukkan tinggi. Itu namanya gebakan. Yang kedua itu adalah gebingan, Pak. Gebingan itu adalah pola dasar struktur bentuk. Jadi, yang namanya kerisnya empu supoh itu ramping, bagus, merabu, Pak. Jadi, dia tidak aneh-aneh. Garapnya itu prasojo. Nah, itu namanya gebingan, Pak. Jadi, gebingan itu adalah pola dasar, gitu. Kemudian, setelah itu adalah pada persoalan asal. Keris itu, keris yang baik di tangan orang baik, Pak. Keris yang hebat di tangan orang yang hebat. Jadi, asal itu sangat menentukan. Kalau keris-keris empu supoh, ya jarang kita menjumpai di desa, Pak. Karena bagaimanapun juga, yang disebut asal itu, budaya tradisional itu ada budaya keraton, ada budaya njewi. Ada di dalam tembok keraton, ada di luar tembok keraton. Nah, empu-empu yang mumpuni selalu ada di dalam tembok keraton, Pak. Kalaupun itu dijumpai di luar tembok keraton, itu alurnya jelas. Misalnya dari katipaten, atau dari seorang lurah, atau tokoh-tokoh tertentu, dan lain sebagainya. Nah, di situ, termasuk pasikutan, Pak. Pasikutan ini adalah perkaitan dengan proporsi, condong leleh, dan sebagainya. Itu beda-empu beda. Nah, oleh karena itu, contohnya juga sederhana, Pak. Ada keris Brojoguno 10, kalau asli yasan empu Brojoguno dimasukkan dalam satu warangka akan masuk semua, Pak. Karena gebikan, gebingannya sama, dari pola dasarnya sama, kemudian pasikutannya sama, Pak. Condong lelehnya sama. Sebaliknya, Pak, ada 10 warangka keris dari empu Brojoguno, satu keris dimasukkan, semuanya pas, Pak. Disarungnya, dan sebagainya. Nah, di situlah yang sebetulnya kita mudah menengarai, Pak. Termasuk keris-keris tangguh Majapahit. Kalau keris tangguh Majapahit memiliki karakter yang sama, itu warangkanya beragam pun masukkan sama. Karena seorang empu itu memiliki pas ikutan yang berbeda-beda. Iya, iya, iya. Dan dia punya karakter di situ, Pak. Iya, iya, iya. Menarik, ya. Jadi, ini ilmu perkerisan ini bisa panjang juga, lebar. Iya, betul, Pak. Dijelaskan, gitu. Dan Mas Basuki ini luar biasa. Mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan juga seorang empu yang juga membuat keris sampai sekarang. Empu Basuki ini juga banyak bereksperimen, ya. Termasuk dengan bahan-bahan. Bahan kayu, saya sangat banyak melakukan eksperimen dan banyak sekali menemukan kayu-kayu yang sepadan dengan kayu yang baku, Pak. Contoh kayu putih yang saya yang ketua, jadi untuk minyak kayu putih, Pak, itu kayunya standar dengan kayu termbalu. Itu sudah saya uji lab, Pak. Itu beberapa kali. Kemudian ada juga kayu misalnya kalau di Lombok, itu dikenal dengan istilah kayu bawangan. Kemudian ada kayu dahu. Itu setara dengan kayu-kayu yang berkaitan dengan pelet seperti katimoho dan sebagainya. Kemudian angsana keling, itu setara dengan kayu misalnya adalah purna masade. Dan lain sebagainya, Pak. Termasuk kayu-kayu gimbal dan lain sebagainya. Tapi kalau yang boleh dianggap ya, kalau dikasih grade gitu, yang paling tinggi itu untuk warangka kayu keris itu apa yang terbaik? Sebetulnya beda daerah, beda, Pak. Tapi secara inti dasar, kalau kayu katimoho yang ada peletnya, Jogja, itu tertinggi, Pak. Katimoho dulu, cendana, baru termbalu. Kalau di Solo, kebalik, Pak. Tertinggi adalah cendana, kedua termbalu, ketiga itu katimoho. Itu pakem kraton. Nah, kalau di Bali, yang tertinggi, Pak, itu justru ada di purna masade, kemudian kayu pelet atau katimoho, baru kayu cendana dan kayu-kayu yang lain. Di Lombok juga demikian. Nah, kalau di Makassar, itu yang tertinggi, Pak. Atau di Sulawesi pada umumnya, itu adalah kayu kemuning, Pak. Kemuning. Kayu kemuning. Itu memiliki grid tertinggi. Atau dikenal dengan istilah kayu birak dan sebagainya. Itu memiliki posisi tertinggi. Baru kemudian adalah kayu tampusu, Pak. Itu ada di grid kedua. Kemudian ada kayu-kayu cendana dan sebagainya. Itu menjadi ada di grid ketiga dan sebagainya. Kemudian juga demikian juga di Sumatera. Dan hulu pun juga sama, Pak. Misalnya kayu, apa namanya, Galehasem. Itu kan setara dengan misalnya kayu tayuman. Cuma bedanya ada di berat dan sebagainya. Jadi, saya pernah menebang seribu kayu. Sehingga kemudian saya menanam ribuan kayu juga untuk satu bentuk pelestarian. Nah, selain kayu, saya juga banyak eksperimen terkait dengan biji besi, Pak. Jadi, ada tulisan dari Antunere. Itu menulis tentang penambangan biji besi dari Karimata, Kalimantan sampai ke Sulawesi. Saya pernah merunut itu, Pak. Jadi, saya punya sampel-sampel sepong-sepong besi. Kemudian di Bali, itu di Tamblingan. Pada saat dibuat pura di sana, saya dapat mendapatkan bongkahan-bongkahan sepong dari Ijin Serimpu Dharma Pala Fajrapani. Waktu itu, saya buat keris betok. Satu, saya serahkan di Nekat Museum. Satu, di koleksi oleh Serimpu Dharma Pala Fajrapani. Kemudian juga, saya pernah melebur beberapa pasir besi yang saya olah dari pasir besi yang saya ambil dari Sungai Musi, kemudian Mahakam, kemudian Bengawan Solo, kemudian di Lepeh Kayangan, kemudian di Parang Trites, kemudian di Perlabuan Ratu, kemudian di Merapi, dan dari pantai yang ada di daerah Kusambe dan negara di Bali. Itu beberapa yang sudah sempat saya olah. Mungkin dari contoh-contoh yang ada ini, Mas Basuki juga bisa menunjukkan ya, tadi, kayu-kayu, jenis-jenis kayu. Boleh juga nih. Ini salah satu contoh, kayu gimbal jati. Sekarang sangat populer karena keindahan total-totalnya. Ini sekarang cukup populer dan sekarang menjadi salah satu kayu yang sudah bisa diterima se-internasional, Pak. Karena keindahannya. Dan ini dalam bahasa umum biasanya dikenal dengan isilah Tampusu. Jadi Tampusu kayu, kejati, ada Tampusu cendana, dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian ada contoh juga, misalnya, kayu poh pakel. Poh itu adalah mangga, jadi mangga hutan, Pak. Oh, oke. Ya, ini saya peroleh di daerah Tenganan, di Bali, atas izin masyarakat tersebut tempat. Kemudian saya buat menjadi satu warang kakri seperti ini. Nah, ini adalah kayu yang memiliki corak-corak seperti batik, Pak. Dan selain di Bali, ini juga banyak dijumpai itu di sekitar Bogor. Jadi, kualitasnya hampir sama, Pak. di Bogor itu juga banyak bisa menghasilkan kayu bacan, atau poh pakel, atau pakel hutan, atau pakel wono, begitu. Nah, ini contoh dari kayu putih, Pak. tetapi memiliki serat nginden yang halus. Ini dari kayu putih. Jadi, pada saat renovasi di apa namanya, Bali Kambang, pada waktu itu kan ada beberapa pohon yang tumbang karena kena angin, Pak. Nah, itu kami mengambil beberapa bagian, kemudian kita buat menjadi warang kakri, dan hasilnya bisa seperti ini. Kemudian, ada juga contoh misalnya, ini kayu kemuning, Pak. Ini bentuk warang kakri dari Madura, yang saat ini sudah sangat langka. Ini ada garis-garis nginden. Nginden itu adalah bias-bias cahaya seperti warna emas karena tumpang tindihnya serat kayu. Ada yang sebut nginden, ada yang sebut ngenggang, dan sebagainya, Pak. Ada yang sebut pulir, dan sebagainya. Kemudian, ini juga dari kayu kemuning. Ini kayu kemuning. Nah, ini adalah kayu katimoho khas dari Yogyakarta. Ini contohnya, Pak. Ini adalah kayu katimoho yang sangat indah di Yogyakarta. Kayu katimoho yang paling indah salah satunya dari Imogiri, Jogja. Memiliki warna yang sangat kontras dan sangat indah. Itu pohonnya pohon timoho ya? Iya, namanya katimoho. Ini ada cerita sendiri, Pak, tentang demang kati. Ketika ditugaskan oleh Raja Majapahit, dia harus mencari kayu yang indah. Tidak pernah ketemu, Pak. Berbulan-bulan, akhirnya duduk di bawah pohon, kemudian dimakan harimau. Nah, konon ceritanya, darahnya itu berhamburan, kemudian masuk pada kayu. Nah, anaknya demang kati mencari bapaknya. Kok nggak pernah ketemu? Nah, ditemukanlah di tengah hutan itu ada bajunya, Pak. Kemudian kayu tersebut ditebang, jadilah corak seperti ini. Makanya dikenal dengan istilah kayu katimoho. Nah, ini juga katimoho, tapi ini katimoho Jawa Timuran, Pak. Ini dengan warangka Jawa Timuran. Nah, sedangkan di Bali, itu ada juga tadi yang disebut dengan istilah kayu pelet, begitu, yang hampir sama dengan katimoho, tapi jenisnya banyak, Pak. Ini ada di Lombok dan Bali, sangat populer dengan pola belang-belang seperti ini. Ini juga pada umumnya di Jawa disebut dengan istilah kayu katimoho, tetapi di sana kita menjumpai ada kayu tadi santenan, kemudian bawangan, ada daun, dan lain sebagainya. Sangat banyak, Pak, jenis-jenis kayu seperti ini. Dan sebetulnya semakin kita ke timur, sampai ke Sumba, Sumbawa, kemudian bahkan sampai Maluku, jenis kayu-kayu yang memiliki pelet seperti ini cukup banyak, Pak. Cuman sayangnya karena tergolong kayu yang lunak, pada umumnya banyak dibuat hanya kayu bakar, Pak. Sehingga ketika kita populerkan sekarang itu juga menumbuhkan ekonomi kreatif. Dan bahkan dulu yang misalnya seperti kayu pakel, tadi Pak, itu tidak begitu berharga. Nah sekarang sudah menjadi sangat mahal. Dan menjadi salah satu profesi masyarakat untuk memburu kayu. Nah kalau yang ini? Ini juga sama, Pak. Ini katimoho, tapi jenisnya adalah yang disebut dengan istilah batok. Artinya warnanya adalah hitam kelam dan ada corak-corak di dalamnya. Ini grid-nya termasuk grid yang batok itu yang tertinggi, Pak. Tertinggi, Pak. Nanti kan ada kalau di Jawa itu timo batok. Timo itu kalau di Jawa itu terbagi menjadi tiga, Pak. Imogiri, Kedu, dan Bluro. Imogiri yang paling bagus, Pak, coraknya. Kemudian Kedu itu hitam tapi irengangus. Jadi jemblok hitam saja, Pak. Itu juga grid nomor 2. Dan yang ketiga itu Bluro, Pak. Bluro itu pudar, menguntur. Istilahnya itu warnanya hitamnya tidak begitu pekat. Nah kalau di Lombok dan Bali itu punya pakem sendiri, Pak. Ada istilah getah biu. Getah biu itu seperti getah pohon pisang jadi tidak menyala. Kemudian ngelar jangkrik seperti sayap jangkrik sehingga urat-uratnya sangat tegas dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak varian dari corak ataupun juga kualitas pelet. Sedangkan motifnya ini juga beragam, Pak. Sangat banyak sekali. Lebih dari 160 corak. Katimoho itu ya? Katimoho. Dari yang kendit, belang sapi, kemudian ada wah banyak sekali, Pak. ada 150-an motif. Nah kalau yang ini, Mas Masuki. Nah ini adalah salah satu warangka yang kami temukan di Madura atas jasa Ahmad Basiri yang sah. Keris ini kemudian bisa diselamatkan dan sekarang menjadi koleksi di Fatlison Library, Pak. Ini dari patina-patina yang ada di kayu kemudian yang ada di rotan ini menunjukkan ini memang artefak betul-betul kuno tetapi istilahnya ya nyempal pakem, Pak. Tidak sebagaimana pakemnya yang ada di Madura. Ini menurut hemat saya adalah simbol tentang Garude ya. Sang pembebas perbudakan. Nah ini adalah jenis salah satu kayu yang cukup populer di sana juga, Pak. Ini bahan dasar dalamnya itu dari kayu kemuning. Oke. Nah kemudian hulunya ini ini terbuat dari kayu sawo. Kalau di Bali dikenal dengan isilah kayu sabo. Tapi di Madura sawo, Pak. Ini juga menjadi salah satu pakem karena seratnya sangat padat dan halus ketika diukir itu bisa sangat indah, Pak. Jadi sawo itu pakem nomor dua setelah kayu kemuning itu yang ada di Madura. Iya, iya. Nah mengenai hulu sendiri itu kan juga bahan-bahannya macam-macam ya. Ada dari gading, ada dari kayu, ada dari tulang. Tulang. Banyak sekali, Pak. Mungkin bisa dicontohkan juga, Mas Basuti. Ini adalah contoh dari suatu hulu keris gaya Bali yang dibuat dari tulang. Nah ini dapat kita tengarai dari ciri-ciri serat ada di dalamnya, Pak. Pori-porinya. Kalau tulang itu pori-porinya agak besar. Kalau tanduk itu pori-porinya lubang, Pak. Lurus, bulat-bulat. Kalau dari tulang itu agak memanjang. Seperti garis-garis seperti ini. Ini sekarang juga cukup populer karena gading sudah mulai langka, jarang sekali dijumpai sehingga tulang biasanya juga dibuat. Nah tulang ini bisa dari tulang paus, bisa tulang hiu, dan sebagainya yang memang binatang-binatang yang berukuran besar, Pak. Termasuk tulang gajah dan sebagainya. Biasanya dari gajah yang mati dan sebagainya. Kemudian juga ada dari misalnya ini kan dari gading, Pak. Kemudian atasnya ini juga dari gading. Kemudian ini dari taring ikan duyung atau ikan dulong. Ini dari ikan dulong. Bentuknya seperti ini. Kemudian yang lain dari kayu, Pak. Kayu. Ini palingnya. Ya ini juga termasuk kayu yang sangat langka. Ini juga kayu sahuk. Ini gading. Ini coba, Pak. Saya lihat. Nah, ini contoh yang dari tanduk, Pak. Oh, ini tanduk, Pak. Ya, ini dari tanduk. Ini kan donoriko, ya? Donoriko. Ini ada konstruksi yang disambung di sini. Ini sebetulnya dari tanduk, Pak. Nah, bedanya dengan gading. Tanduk itu padat saja, Pak. Kalau sisi luarnya, kulitnya. Sedangkan gading ada serat-seratnya. Nah, di dalamnya itu ada pori-porinya, Pak. Kalau tanduk. Jadi tanduk rusak itu dalamnya kan berpori-pori. Begitu. Oh, iya, iya. tonggak-tonggaknya banyak diambil untuk warangka ataupun hulu keris. Dan biasanya kayu apa namanya seperti ini itu bisa tumbuh sangat besar, Pak. Iya, iya, iya. Sangat besar. Kayu gundang namanya, Pak. Gundang telasih dan gundang wulung. Ini termasuk gundang telasih. Gundang telasih, ya. Oke. Jadi sangat banyak, Pak. Kalau dari segi pakem kraton memang hanya ada tiga, Pak. Di Solo ataupun Jogja itu kayu Katimoho, Cendana, dan Trembalo. Di Bali juga hanya tiga. Cendana, Pelet, dan Purnamasada. Tetapi pakem dusun yang dipakai oleh masyarakat secara umum itu jumlahnya lebih dari 65 jenis kayu. Jadi sangat banyak sekali. Keris ini menjadi profesi. Iya. Dan harus ada kompetensi. Sehingga bisa menjadi berbagai macam profesi. Termasuk seorang empu, seorang kurator, dan sebagainya. Kita pernah melakukan perjalanan berapa kali ke Belanda waktu itu. Iya. Mas Basuki dengan Putoto. Juga ke Inggris. Dan juga SNKI. Karena kebetulan saya ketua umum Mas Basuki ini adalah juga sekjen. Tapi beliau ini yang jauh lebih ahli di dalam perkerisan. juga mewakili Indonesia di dalam sidang-sidang. Iya. Di UNESCO ya bersama Pak Gaurah Mancacarita. Baru belakangan ini pake online gitu ya. Karena pandemi. Iya. Kita mempunyai kewajiban untuk mengembangkan ini, melestarikan ini. Dan supaya juga keris-keris kontemporer juga lahir. Keris-keris sepuh dirawat dan dimuliakan artinya dijaga, dirawat supaya tidak rusak. Kini kita masuk kepada satu fase menjadikan keris ini sebagai juga profesi perkerisan. Dan tentu nanti ada lembaga sertifikasi perkerisan, profesi. Dan kita sudah membuat modul-modulnya. Kita berharap nanti akan lahir profesi perkerisan yang memang mereka mempunyai kompetensi di bidangnya masing-masing. Apakah dia kompeten di bidang warangka, sebagai kurator maupun yang lain. Mungkin Mas Basuki bisa menceritakan proses perjalanan. Jadi ada upaya yang sekarang kita sedang perjuangkan melalui SNKI ini dengan teman-teman dan sebagainya. Terutama digawangi oleh ketuanya adalah yang kita tunjuk Mas Agung Guntoro ya Pak? Mas Agung Guntoro, ketua Korwil Jawa Timur. dan kawan-kawan. Jadi kita sudah berproses cukup panjang, memang tidak bisa bersifat instan, bahwa dunia perkerisan itu memang sudah waktunya untuk adanya satu sertifikasi profesi. Yang disertifikasi itu profesinya, yang dilindungi itu adalah profesinya. Karena berkaitan dengan komunikasi sudah begitu cair, bahwa kita tidak lagi hanya membumikan keris itu di Nusantara, tapi juga seluruh dunia. Nah, oleh karena itu berawal dari kerjasama SNKI dengan Kemendikbud, Pak, dari Direkturat Pembinaan dan Direkturat Perlindungan, kita bekerjasama untuk membangun apa namanya berkaitan dengan RSKKNI dan KKNI perkerisan. Kemudian kita lanjutkan untuk bisa mendirikan LSB perkerisan, jadi lembaga sertifikasi profesi bidang keris. Dan Alhamdulillah kemarin 29 skema yang kita coba usulkan ke BSNP kan juga sudah mendapatkan izin begitu, artinya jadi apa namanya, terima begitu. Nah, memang di dalam dunia perkerisan, setelah kita cermati satu persatu, Pak, ada okupasinya atau profesinya itu ada 29. Nah, dari 29 itu sebetulnya ada tiga pilar paling mendasar, yaitu pertama adalah berkaitan dengan penciptaan, kedua itu adalah berkaitan dengan konservasi, dan yang ketiga berkaitan dengan kuratorial. Nah, tentunya sebagaimana bidang profesi yang harus kita tangani ini, itu ada jenjang-jenjang yang disetarakan dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu dari ketiganya ini puncak tertingginya itu di level ke delapan, Pak, jadi setara S2. Maaf, level tujuh, jadi setara S2 untuk nantinya tentunya bisa kita kembangkan menjadi S3, begitu. Nah, oleh karena itu puncak tertinggi di penciptaan ya empu. Puncak tertinggi di dalam konservasi ya konservator, dan puncak tertinggi di dalam konteks kurator ya kurator. Nah, ini kita sudah terus melakukan kerjasama dan mensinergikan dengan banyak pihak, dan mohon doa restunya pada seluruh pihak, dan khususnya adalah insan perkerisan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga bisa melakukan pelatihan asesor. Mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama dengan kementerian-kementerian yang berkaitan, Pak, misalnya dengan Pak Rikrab dan sebagainya. Nah, tentunya karena ranah kita adalah Indonesia, dan di dalam konteks pelatihan asesoritas mewakili dari 29 skema, minimum kan ada 60 peserta, Pak, yang harus kita siapkan, jadi dua kelas. Nah, kita akan coba memetakan dari 60 peserta awal ini harus mewakili dari seluruh korwil-korwil dan anggota kita yang ada di seluruh Indonesia. dari 60 nanti mungkin dari Sumatera berapa orang, dari Jawa berapa orang, Bali, Madura, Sulawesi, dan seterusnya, begitu. Dan selain adanya sertifikasi profesi yang menjadi urgent untuk kita bisa lahirkan, yang disebut dengan istilah kode etik perkerisan, Pak. Saya kira perlu segera kita lahirkan, sehingga kami dengan kawan-kawan dan juga berdasarkan arahan Bapak sedang mematangkan tentang etika perkerisan ini. Sehingga tumpang tindih di dalam dunia perkerisan, baik kaitannya dengan profesi, informasi, dan lain sebagainya, dapat kita luruskan sebagaimana mestinya. Karena menurut hemat kami kita bersama, Pak, bahwa SNKI di dalam kiprahnya itu ada banyak hal yang memang sudah dilakukan dan dibangun. Pertama adalah membangun yang disebut dengan sistem. Jadi membangun sistem dunia perkerisan itu salah satunya ya membangun LSP, kemudian bekerja sama dengan banyak pihak, dan lain sebagainya. Ini adalah sistem, Pak, yang kita bangun. Bagaimana sistem dalam budaya perkerisan menjadi sehat, mudah dipahami, dan dijalankan oleh semua pihak. Yang kedua tentunya adalah membangun tentang konteks ekonomi kreatif. Oleh karena itu banyak melakukan pameran-pameran dan lain sebagainya di berbagai tempat. Dan kita mengapresiasi hampir semua anggota-anggota SNKI itu begitu aktif untuk melakukan kegiatan pameran, bursa, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kaitannya dengan edukasi. Jadi lahirnya dengan buku-buku dan lain sebagainya itu saya kira juga hal yang sangat penting untuk terus menumbuh kembangkan budaya perkerisan. Sehingga nanti rujukan-rujukan yang ada. Masyarakat-masyarakat yang awam terhadap keris itu mudah memahami budaya perkerisan melalui buku-buku ataupun juga jurnal-jurnal yang ada. Berikutnya adalah juga terkait dengan promosi, Pak. Kita banyak melakukan jaringan-jaringan baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Kita pernah melakukan komunikasi yang sangat baik dengan Malaysia, kemudian Inggris, Belgia, Belanda, dan negara-negara yang lain. Yang harapan ke depan tentunya ini adalah membumikan keris ke seluruh dunia. Nah, yang terakhir yang dilakukan SNKI yang sangat konsisten kita coba pegang adalah adanya penghargaan, Pak. Adanya SNKI Award itu saya kira juga menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga kita dalam Kongres yang akan datang tentunya akan memilih beberapa sosok-sosok yang memang memiliki peran besar terhadap dunia perkerisan. Kita akan memberikan penghargaan beberapa SNKI Award atau support award dan sebagainya sesuai dengan kiprah beliau-beliau ini. Nah, oleh karena itu dalam konteks semua sistem ini saya kira menjadi sangat penting dan sangat konsisten dilakukan oleh SNKI. Nah, tentunya masyarakat luas perlu pahami bahwa kenapa SNKI kadang-kadang jarang sekali kok nggak ada pameran. Karena yang dibangun tidak hanya semata-mata ekonomi kreatif saja. Jadi, banyak hal yang sedang diperjuangkan. Dan seringkali juga ada pertanyaan ini apa yang akan dikerjakan dan sebagainya. Yang dikerjakan sangat luar biasa sehingga kita membutuhkan daya dukung oleh semua pihak sehingga semangat motivasi yang ada dalam instan perkerisan itu perlu kita satukan untuk bisa terus membumikan keris ini menjadi lebih jaya ke depannya. Baik. Ya, luar biasa Mas Basuki. Terima kasih banyak atas pencerahannya dan obrolan yang sangat berharga ini soal perkerisan. sehingga calon-calon kolektor atau pecinta keris atau pecinta keris yang memang sudah menjadi pecinta keris bisa lebih memahami soal perkerisan dari hal-hal yang sifatnya fisik maupun non-fisik ya. Eksoteris maupun yang esoteris. Dan kita juga bisa melihat secara lebih menyeluruh perspektif perkerisan ini sebagai ekspresi budaya atau benda budaya dari sisi warangkanya dari sisi wilah kayunya tadi bahkan besinya dan semuanya lumayan lah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari edukasi kita juga SNKI dengan masyarakat pada umumnya juga supaya tidak terjadi kesalahpahaman terutama mereka yang menganggap bahwa keris ini adalah benda haram klenik atau syirik yang saya kira ini perlu kita luruskan. Betul, Pak. Tidak perlu takut dengan keris. Dan tidak perlu keris itu digergaji atau dimusnahkan. Ini adalah ekspresi budaya kita yang tadi sudah kita contohkan yang mudah-mudahan ke depan kita akan semakin menghargai karya-karya nenek moyang kita leluhur kita dan juga karya-karya empu-empu sekarang. Maestro-maestro yang sekarang masih ada dan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan karya-karya keris kontemporer. Dan juga dari hari ke hari kan semakin bermutu, Pak. Semakin bermutu. Perlu kita apresiasi saudara-saudara kita baik di Madura, Solo, Jogja, Sulawesi semuanya akan makin tumbuh, Pak. Semakin tumbuh dan semakin kreatif bentuk ragam bahan yang digunakan juga semakin luar biasa gitu ya. Karena sekarang ini kan akses kepada sumber-sumber resources bahan itu juga sangat mudah. Mudah-mudahan keris semakin mendapatkan tempat yang baik di masyarakat secara proporsional gitu ya. Dan mudah-mudahan Mas Basuki juga terus berkarya dan menularkan ilmunya kepada masyarakat kita. Terima kasih. Karena kita jarang mempunyai orang muda yang mempunyai pengetahuan dan background yang luas. Mungkin kalau boleh saya katakan Mas Basuki ini termasuk orang yang paling memahami soal perkerisan dari hulu sampai hilir gitu ya. Terima kasih, Pak. Secara akademik maupun secara non-akademik dan juga sebagai pelaku. Terima kasih, Mas Basuki. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.